Halo Youtuber, kali ini saya di kantor saya ini akan menceritakan tujuh hantu di Kalimantan. Nah ini kebetulan saya adalah ketua kadin kemerdagang dan industri, jadi kantor ini adalah kantor saya. Kadang-kadang anak buah saya, staf saya itu tidak berani ke atas sini di ruangan atas di lantai dua. Mereka tidak berani, takut kalau naik ke lantai dua ini. Jadi kebetulan ini malam saya akan menuturkan tutorial tentang tujuh hantu Kalimantan. Wah ini gelap ini. Tiba-tiba padam lampunya. Nah, jadi yang pertama adalah hantu mandar. Hantu mandar itu orangnya adalah yang kalau diceritakan masyarakat Kalimantan, hantu mandar itu besar seperti raksasa. Dia kadang-kadang itu di hutan, di gunung. Jadi orang tua itu bercerita ke anaknya, jangan masuk hutan jauh-jauh nanti ketemu hantu mandar. Hantunya seperti raksasa, berbulu lebat. Itu hantu mandar. Yang kedua, orang hantuan. Nah, ini yang paling terkenal. Penanggal. Ini berupanya seperti seorang wanita tua, rambut panjang, yang kepalanya bisa melayang-layang. Ini orang hantuan. Kadang-kadang melayang-layang dengan, mohon maaf, dengan isi dalam badannya juga tercabut melayang-layang di udara. Jadi kalau orang melihatnya, orang bisa lemah semangat. Nah, ini yang ditakuti orang juga. Lalu yang ketiga adalah hantu jembelang tanah. Hantu jembelang tanah ini dari dalam tanah. Wujudnya berupa sapi, telinganya lebar. Top, kop, kop, kop. Dia berjalan-jalan. Nah, ini seorang paman saya pernah waktu dulu kami di kampung, jam 2 subuh dia datang ke rumah. Dia panik karena katanya bertemu jembelang tanah. Jadi mengajak bapak saya waktu itu, saya masih kecil, untuk melihat lagi ke lapangan bola itu apakah hantu jembelang tanah yang berupa sapi itu masih ada. Ternyata setelah mereka datangi, hantu jembelang tanah itu tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Ini, youtuber Arif. Ini khusus datang dari tanggap tanah. Tanggap tanah itu merupakan suatu desa di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Jadi, Arif ini akan menceritakan hantu di Kalimantan, yaitu hantu yang saya beri nama keempat, kelima, dan keempat. Yang keempat itu, kalau kata orang Sandai itu, namanya Tembaloi. Jadi, menurut cerita, kata kisah, kata kisah orang Sandai itu. Jadi, kalau di Sandai itu, yang namanya hantu itu masih ada. Hanya memang, kadang memang sulit dijumpai. Jadi, hantu ini berasal sebenarnya dari manusia. Tembaloi ini dari manusia. Jadi, kalau ibarat cerita itu macam saya misalnya. Saya ini banyak ilmu. Sejak saya berusia 30 tahun, sampai saya dekat masa usia saya meninggal. Tapi, saya tidak bisa mati-mati. Tidak bisa mati. Kerana saya punya sahabat. Begitu saya mau mati, bahasanya nyamu pun tinggal keketak di leher. Kita diambil lagi oleh sahabat kita. Nah, sehingga keluarga pun sudah kesulitan mengurus kita. Nah, hingga sampai masanya, badan kita ini kan menyusut. Nyusut artinya, kita kalau bahasa kami tanggak tanah itu sudah selingkaran tanggok namanya itu. Nah, setelah segitu adanya tubuh kita, maka keluarga sepakat kita itu dibuang. Dan kita pun yang bersangkutan pun minta dibuang. Akhirnya dibuanglah ke hutan. Maka, ke hutan itu biasa dibuang itu di pokok baner. Di pokok baner-baner kayu besar. Nah, sehingga kadang memang belum sampai sepuluh langkah sanak saudara keluarga yang mengantarkan calon hantu itu. Jadi, dia sudah jadi. Semacam raksasa lah kalau bahasa zaman biak sekarang ini raksasa. Jadi, kalau kisah abang saya itu, dia begitu ditinggalkan. Baru melakang keluarga yang mengantar itu, langsung jadi hantu. Nah, maka kalau di hutan-hutan Kalimantan, kalau kita menemukan kaki yang besar berbentuk seperti ini, tapi posisinya, posisinya tumbitnya menuju ke depan, nah artinya dia menghadap kita. Tapi kalau kita ketemu ujung kakinya, berarti dia melakangkan kita. Jadi, itulah mungkin singkat cerita tentang hantu tembaloi. Selanjutnya, kami mau bergesah tentang cerita bongkek. Jadi, bongkek itu... Ini hantu yang kelima, bongkek. Ya, hantu yang kelima. Jadi, bongkek itu kalau di kecamatan Sande, khususnya di tangga tanah itu, bongkek itu dia macam biak kecik. Jadi, rambutnya merah, matanya butak sebolah, tangannya pendek sebolah. Itu dia bongkek namanya. Dan dia suka main di air. Maka kalau kami kecil itu, orang tua madaya, usah hajin belimbor anak biak. Nanti kita ditangkap bongkek dan bujok. Memang faktanya, saya sekitar umur 16 atau 17 tahun, waktu itu pernah pergi kawan pergi mukat. Jadi, kalau nama di Sande itu mukat beranyut, ada namanya penganyut anjejawi dengan ulak ropak. Di ulak ropak itu ada batu muncung. Maka di batu muncung itulah sering timbul yang namanya hantu bokek. Selanjutnya, yang ke-6. Urutan yang ke-6. Jadi, kalau di Sande itu ada yang namanya hantu tangkung kidik. Hantu tangkung kidik? Ya, tangkung kidik itu kalau menurut gesah orang tua Jemandolok itu memang dia munculnya hanya di pada saat musim buah durian. Jadi, kalau kita nyandor, kami itu punya kebun di Bukit Merunci. Bukit Merunci itu menurut cerita abah saya pun, ada lubangnya. Ada lubangnya. Lubang hantu tangkung kidik itu. Jadi, tangkung kidik itu dia sama-sama dengan kita nyandor buah gam, buah durian. Hanya dia kalau ibarat biak baru ini dia macam anak pang. Rambutnya dia bukan rambut, tapi semacam senjata. Saya merinding gak perlu cerita ini kan? Merinding dulu saya ini. Jadi, kemudian sikutnya juga dia ada semacam peso. Jadi, dia membelah durian itu pakai sikut, pakai tangkung. Kenapa dibilang tangkung kidik? Ini di kepalanya itu ada peso. Nah, jadi, kalau ketemu di hutan, buah durian yang, apa namanya, tangkenya masih utuh, tapi buahnya itu buka-buka, itu bekas hantu tangkung kidik makannya. Nah, jadi kalau di hutan, musim durian, kalau jumpa hantu tangkung kidik, wajiblah kita menghindar. Yang ketujuh hantu apa, Pak? Nah, ini youtuber. Yang ketujuh, yang terakhir saya ceritakan pada momen ini adalah hantu kulang kulit. Hantu kulang kulit ini ada bunyinya. Kulang kulit, kulang kulit, kulang kulit. Nah, itu hantu kulang kulit. Hantu kulang kulit itu, waktu kami-kami masih kecil itu, diceritakan orang tua. Jadi, dia ada bunyi, kulang kulit, kulang kulit. Nah, itu ketakutan. Karena dia datang ke rumah, hantu kulang kulit itu. Cerita hantu kulang kulit ini, saya belum tahu bentuk hantu kulang kulit ini seperti apa. Kalau waktu kecil itu, pikiran saya, hantu kulang kulit ini cebol, kecil, dan ada kepalanya runcing. Nah, jadi saya takut. Pada satu saat, di SMP, saya mencari durian. Namanya itu, istilahnya menyandau durian. Jadi, kami tidur di gunung, di bawah pohon durian. Di daerah, namanya Marau Sinar Bulan. Dengan teman-teman saya. Di pondok. Pada jauh malam, subuh, muncullah suara hantu kulang kulit. Kulang kulit, kulang kulit. Itu semakin dekat, semakin detak ke pondok kami. Saya toleh, kawan-kawan yang di kiri kanan saya ini, sudah tidur semua. Wah, saya pikir bahaya ini, hantu kulang kulit ini seperti apa. Tapi saya penasaran. Semakin dekat, semakin dekat, suaranya, kulang kulit, kulang kulit. Hantu kulang kulit itu, dan saya semakin takut. Tetapi saya pengen melihat hantu ini seperti apa. Tiba-tiba hantu ini sudah berada di bawah saya. Sudah di bawah pondok. Pondok kami, lantainya terbuat dari bambu. Jadi saya memberanikan diri, kulang kulit, kulang kulit. Hantu sudah berada di bawah pondok saya. Saya ambil senter. Saya lihat, seperti apa bentuk hantu itu. Ternyata hantu itu berupa burung. Burung seperti burung kengkruak, itulah. Burung yang kakinya panjang, kurus, lehernya panjang. itulah yang bersuara. Kulang kulit, kulang kulit. Rupanya hantu kulang kulit itu burung. Demikian di Otobor. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.